Izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 47,6 hektare di Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Bintang Ara telah diusulkan Pemerintah Tabalong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diperkirakan izin akan keluar pada pertengahan Agustus mendatang. Izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi dasar hukum Dinas PUPR membangun jalan sepanjang 59 km yang menjadi akses utama di lima desa terisolir, yaitu Desa Hegar Manah, Dambung Raya, Salikung, dan Sungai Kumab. Bahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong telah memasukkan anggaran pembangunan jalan dalam APBD 2018. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Muhammad Nor Rifani mengatakan, jika telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pembangunan jalan akan langsung diproses. Alhamdulillah pada proses sekarang sudah ke Menteri ya, jadi tinggal Tentang Menteri. Yang mudah-mudahan dalam 10 hari ke depan ini sesuai tanggal yang kita masukkan itu, kira-kira sudah bisa keluar ya izin pinjam pakai. Yang harapan kita begitu. Nah setelah itu keluar, baru kita bisa melakukan kegiatan ataupun pengembalian tata batasnya. Nah kemudian juga setelah itu baru bisa kita melakukan kegiatan. Nah kami cuma bisa berdoa, kita bersama-sama mudah-mudahan izin yang kita sudah harapkan selama ini, ini bisa segeranya keluar dan sudah bisa ditentang oleh Ibu Menteri segera itu. Rifani berharap dengan dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan itu, tidak ada lagi kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di sejumlah desa yang masuk dalam kawasan hutan. Muhammad Raisti, Vita Balong melaporkan.